Aneh lo, sumpah aneh. Ya ampun, Ras. Ini cuma pura-pura aja, Ras. Ras. Ini tuh untuk memancing reaksinya Gus Mujidin. Ya? Please ya, Ras. Yang bantuin Ana ya, Ras. Biar Mami Ana sadar siapa Gus Mujidin sebenarnya itu. Hah? Lo kepengen nyokap lo bermasalah sama Gus Mujidin gitu? Bantuin Ana ya, Ras. Cuma ini satu-satunya cara untuk ngebongkar kepalsuan cintanya si Mujidin sama Mami Ana. Waalaikum. Waalaikumsalam. Juk, lo ngapain kamu kesini? Rame-rame. Gini, Bos Jun. Setelah saya lihat Bos Jun ternyata jago silat, saya jadi pengen berguru nih sama Bos. Masa begitu aja jago? Berjun, mau kan ngajarin kita angkat kita sebagai murid? Iya, Berjun. Beneran apa kalian mau jadi murid saya? Sudah tiga kali loh, saya mengangkat murid saya, terus mereka semua nggak kuat. Kita akan buktikan suhu. Saya juga suhu. Saya juga suhu. Sudah-sudah, nggak usah suhu-suhu. Nanti saya pikirkan dulu ya, ada manfaatnya nggak buat saya. Jangan-jangan malah saya cuma jadi nambah dosa saja marah-marahin kalian. Aduh Bos, ayo dong Bos, tolonglah. Masa Bos Jun nggak sekasian apa sama saya? Kalau misalkan ada apa-apa di parkiran. Iya, Bos Jun. Aduh Bos, tolonglah. Kalau misalkan saya jago silat, kan saya bisa ngatasiin semua perampokan, pencurian. Gitu. Saya belum bisa memutuskan sekarang. Saya mau tanya Diana dulu ya. Kalau Diana nggak boleh, ya nggak bisa ya. Saya udah tanya Bos. Kata Diana boleh, boleh-boleh aja. Aduh. Pas banget. Kiosnya si Bisul tutup. Jadi aman Bos Haji, kagak ada yang recokin. Haji Bos, mendingan sekarang kita kesana, terus kita kerjain si Laras. Yes. Yuk. Aduh. Lu nggak apa-apa, lu. Hah? Kekleset. Lagian, lu. Lihat-lihat, Atuh. Kalau jalan. Aduh. Ah, Bos Haji tuh ngomong-ngomong sih. Pindah kemari. Iya, tuh Haji Bos. Ada apa lagi? Kenapa nggak samperin aja kesana, ayo? Diana kan punya keperluannya sama Laras. Ya? Jadi sekarang tugasan nomor 2 itu mancing. Mancing. Oh, umpani beli cacing gitu, Bos Haji? Nah, belum selesai ngomong. Makanya kalau orang lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Bisu nggak? Bisa. Jadi tugas Antum berdua, Antum pancing tuh si Butet supaya dia keluar dari kios itu. Caranya? Pikir dong. Jangan nanya mulu. Nanya mulu. Puter tuh atak Antum. Siapa saja? Kita telpon si Butet dengan orderan pick tip. Pakai nomor keduanya gue. Tuh men, lu pintar. Puter otak. Iya, bener. Handphone kebunyi tuh. Ya, aku angkat dulu. Halo, dengan premium laundry. Halo. Halo, kakak. Boleh tolong ambilin baju saya nggak di rumah? Ah, bisa kak, bisa. Alamatnya di mana, kak? Oh, siap kak. Nanti tolong kirimkan ke sini aja ya alamatnya ya, kak. Iya, iya, siap-siap. Aku jemput kak OTW. Aku OTW, mantap. Tungguin kak. Pakai siap. Siapa sih, Tet? Ini ada pelanggan baru, Ras. Alhamdulillah dia minta dijemput bajunya. Dijemput di mana? Ini katanya sih dekat kelurahan. Orangnya udah nunggu di situ. Yaudah lah, aku langsung ngotewe ya, kasihan. Iya, gue tunggu di sini aja boleh nggak? Yaudah lah. Ya, nggak apa-apaan. Ya, masa boncengan, nggak muat juga. Iya, makanya. Gue tunggu di sini aja ya. Yaudah. Tempatan, jangan lama-lama. Pakai jaket dulu aku. Biar aman. Biar nggak gosong loh. Cepetan loh. Iya, sama banget nih, buruan. Orangnya udah nunggu loh. Iya, makanya buruan. Tolongin Ras, tolongin Ras. Ini air ribet banget. Yaudah, kik, kik. Yaudah ya, kebagi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, Tat. Beres tuh Haji, Bos. Iya, Bos Haji. Kok ini udah naik motor? Eh, po, dari mana, po? Iya, dari alam mana, lu? Dari leduk. Udah, udah, udah. Gue usah bercanda mulu. Sekarang saatnya kita bersaksi. Bersaksi. Beraksi, Haji, Bos. Iya, itu maksudnya beraksi. Kasian. Eh, tunggu, tunggu, tunggu. Anto pada mau kemana? Ya, kesana nyamperin si laras tuh, Haji, Bos. Gak ada, gak ada. Gak usah ikut. Kok kita gak ikut, Haji, Bos? Kita kan kesana mau ngerjain si laras. Bener banget apa kataiannya, Bos Haji. Lebih seru, lebih rame. Kalau kita bertiga yang kesono. Bener pisah, Haji, Bos. Anah bilang gak usah ikut, ya gak usah ikut. Udah ya, ikutin kata-kata anak. Ikut, ikutin. Ini gimana jadinya, Haji, Bos? Jadinya kita ngikut apa kagak nih, Bos Haji? Mohon maaf nih, Bos Haji. Kalau kasih instruksi ke kita tuh yang bener gak sih? Iya. Banget banget emang, Anto, ya. Jadi gini ya. Ana yang bakal samperin laras. Jadi, Anto berdua cukup disini aja. Gak usah kemana-mana. Paham? Anto berduka. Berdua. Oh, iya itu maksudnya. Udah sih, tunggu sini aja. Bikin emosi aja, Anto. Iya, iya. Tunggu, Haji. Tunggu, Haji. Assalamualaikum, Baju Nedi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Maaf, Pak Junedi, saya mau izin untuk jemput Diana. Apa boleh, Pak? Soalnya tadi katanya Diana telpon bapak tapi gak diangkat. Waalaikumsalam. Saya lupa. Ini, gara-gara kalian ini saya lupa loh jemput anak saya Diana. Ini loh, Sul. Mereka pada minta latihan silat sama saya. Oh, gitu. Iya, sebenarnya saya tuh gak mau. Saya menolak, tapi mereka maksa. Ya, saya pikir-pikir ya, yang namanya ada ilmu bisa ditularkan kepada orang lain. Kan bisa dapet pahala ya, Toh. Bener, Pak. Yaudah, kalau gitu terima kasih banyak ya, Pak. Saya permisi dulu, mau langsung cepet Diana. Oh, iya. Langsung cepet ya. Hati-hati loh. Eh, ingat ya. Langsung pulang, jangan kemana-mana. Dan satu lagi, duduknya seperti biasa. Jaga jarang, ya. Insya Allah, Pak. Kalau gitu, saya jalan dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haaah, untung Bos Jun bukan calon mertua saya. Ngeri kali kasih aturannya. Pssst. Emangnya saya mau punya menantu kayak kamu. Eh, jadi belajar silat gak nih sama saya? Eh, jadi, jadi, Bos. Jadi, jadi, jadi. Jadi, dong. Jadi, Bos. Jadi, Bos. Eh, suhu. Jadi, suhu. Enak juga punya murid. Ada yang bisa saya omelit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Roy. Eh, lo mau ngapain ya ke sini, kok? Rajin banget. Gue kayak ngerasa minum obat, tau gak sih? Sehari udah dua kali gue ketemu sama lo. Ana mau bicara boleh? Bicara? Bicara urusan apa ya? Kayaknya gue gak punya urusan ya sama lo. Jadi, gini, Ras. Sebenarnya Ana punya penawaran sama itu. Penawaran? Penawaran apa dulu nih? Hah? Penawaran bisnis. Buka laundry, gitu. Maksud lo, lo mau bikin usaha baru, laundry. Terus, lo mau ngebajak gue supaya gue kerja sama lo, gitu. Aduh, gue gak mau, Roy. Sorry banget, tapi gue gak akan pernah mau, ya? Penawaran jadi pacaran. Hah? Jadi pacar, lo? Wah, lo udah gak waras ya, Roy? Aneh lo, sumpah aneh. Ya ampun, Ras. Ini cuma pura-pura aja, Ras. Ras. Ini tuh untuk memancing reaksinya Gus Mujidin. Ya? Pilih siya, Ras yang bantuin Ana ya, Ras. Biar Mami Ana sadar siapa Gus Mujidin sebenarnya itu. Hah? Lo kepengen nyokap lo bermasalah sama Gus Mujidin, gitu? Bantuin Ana ya, Ras, ya? Cuma ini satu-satunya cara untuk ngebongkar kepalsuan cintanya si Mujidin sama Mami Ana. Aduh. Aduh. Roy, gue gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau bikin Hajah Mai itu marah lagi sama gue. Gue gak mau. Aman. Antum gak usah pikirin itu. Pokoknya Antum bakal aman dari Gus Mujidin. Antum juga akan aman dari kemarahan Mami Ana. Pokoknya Ana jamin Antum aman nanti di rumah Ana. Ana yang akan tanggung jawab. Wah, keren Haji Bos ya. Dia berani tanggung lahap. Tanggung jawab. Ya itu. Aduh, Roy. Gue tuh gak punya urusan ya, Roy. Dan untungnya buat gue tuh apa? Coba. Ana akan bayar jasa Antum. 500 ribu rupiah. Ih, gue mau. Ya cukup lah, enteng lah. Orang cuma pura-pura jadi pacar doang. Ih, gak mau. Yaudah sejuta deh. Aduh, apaan sih, Roy? Gue gak mau. Lo jangan maksa gue ya. 1.500.000. 2.000. 2.500.000. 3.000. Banyak banget. Bik, perasaan ke kita gak pernah ngasih banyak begitu ya? Iya, Yan. Ya Allah. Apakah jalan ini dari engkau untuk biaya operasi ibu? Ya Allah. Duong. Ein levar. 3.000.000. 3.000. 2.500.000. 1.100.000. 3.000. Cing. Maaf, Cing. Cing lagi mikirin apa? Soal ordal itu lho, Ming. Orang dalem. Oh, yang dibilang sama Pak Polisi, Cing. Emangnya kenapa, Cing? Heran deh gak abis pikir, Cing. Kenapa sih proy itu terus-terusan aja nyalain Abi? Coba aku pikir ya, kalo sampe Abi itu ditangkap polisi. Soal Cing gimana? Cing bisa sendirian dong di rumah. Ya ampun, Cing. Cing jangan mikir yang enggak-enggak. Kan masih ada Mimin. Masih ada Bang Haji Roy juga, ya kan? Iya, iya Cing tau. Cuman Cing kan gak mau nanti pas dedik bayinya lahir, Abinya gak ada. Gimana ya, kok kayaknya masalah tuh gak berhenti-berhenti gitu. Ya ampun, Cing. Sabar ya, Cing. Semoga gak terjadi apa-apa yang seperti Cing kuatirin. Oh iya, Cing. Tokonya jadi tutup enggak? Tak boleh. Sangat jam lagi. Ya udah ada, Cing. Cing. Ters. Eh, Rai? Si Rai tadi ngapain di sini? Roy gak ngapa-ngapain kok Gak ngapa-ngapain Beneran Iya Udah gue mau tutup kios dulu Bisa gak? Bisa Udah berat Aduh udah gak apa-apa gue bisa sendiri kok Biar gue aja yang bantuin Udah gak usah baik gue bisa Paras udah deh Jangan sosokan gak putuh gue Biasanya juga gue ngebantuin Ya Gue aja Weh Terima kasih Jangan lupa Terima kasih.